Informasi pertama pemirsa, Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Batanghari menjaring sejumlah pemuda pebudi yang tengah berada dalam kamar kos di RT 25, Kelurahan Rengas Condong. Rembanya ini pun langsung dibawa petugas, guna dilakukan pendataan. Berbekal pengaduan dari warga serta RT setempat, petugas Satu PP Kabupaten Batanghari langsung melakukan upaya penggerbekan terhadap salah satu kosan di RT 25, Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari pada pukul 1.30 waktu Indonesia Parat Dinihari, Senin 3 Juni 2024. Dari gate itu, petugas menemukan lima orang muda-mudi yang tengah berada di dalam kamar kos. Tidak hanya itu, di lokasi tersebut juga didapatkan sejumlah botol minuman keras yang diduga telah dikonsumsi para remaja tersebut. Para remaja itu pun langsung dibawa petugas ke kantor Satu PP untuk dilakukan pendataan. Kepala Bidang Operasional Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum Satu PP Batanghari, Supriyadi Harahap, mengatakan proses pemeriksaan kini masih terus dilakukan petugasnya untuk mengetahui secara rinci identitas dari remaja tersebut. Gantinya pihak Satu PP juga akan memanggil pemilik kosan Bunda mengetahui status kelima orang muda-mudi tersebut. Di dalam kosan itu ada beberapa orang wanita dan laki-laki dalam kondisi mungkin habis menghidupan keras kondisinya agak setengah mayau gitu ya kita pun bergerak, menyiapkan peratugas, kesuai dengan SOK kita lakukan pemeriksaan menanggapi atas aturan masyarakat tersebut bersama warga dan erti, ternyata benar adanya. Dan kita dapati di dalam dua kamar satu kamar dua orang perempuan dan satu orang laki-laki kondisi lagi tertidur dan satu kamar lagi ada sepasang laki-laki dan perempuan yang mana mungkin masih kita proses pemeriksaan untuk lebih tertanyakan status muda-mudi ini apakah mengkursi situ atau singgah atau gimana untuk malam ini kita belum bisa berkomunikasi dengan pemilik kosan. Supriyadi menambahkan tiap penertiban ini merupakan langkah pemerintah dalam meminimalisir aktivitas negatif di tengah masyarakat yang melanggar peraturan daerah. Selamat Riyadi, Cik TV melaporkan.